Halo teman-teman, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat tas rajut Contoh seperti yang ada di thumbnail Ada pun alat dan bahannya sebagai berikut Di sini aku sudah menyiapkan Satu gulung benang Poli jari unit juga Ukuran D18 Bisa menggunakan hakpen nomor 3 dan 4 Kemudian ada gunting Alat ukur, jarum tapesta Dan kita nanti akan menggunakan ring bulat Yang bisa dibuka seperti ini Lalu ada hakpen nomor 3 Bagi teman-teman yang penasaran Aku beli alat dan bahannya di mana Linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya Langsung saja ke videonya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian Supaya teman kalian tahu Apa yang kalian tonton Nah, di sini kita sudah membuat alasnya Diawali dengan membuat 42 rantai Jika teman-teman ingin lebih panjang Atau pendek Nanti bisa ditambah Atau dikurangi dengan Kelipatan 7 Setelah selesai dengan Kelipatan 7 Jangan lupa Kita tambah dengan 1 rantai Jadi total rantai yang kita Buat ada 43 rantai Setelah itu Di lubang rantai kedua Dari hakpen Kita isi dengan SC Di setiap lubang rantai Sampai di ujung Setelah sampai di ujung Jangan lupa Kita membuat 1 rantai Kemudian kita balik Lanjut Membuat SC Bolak-balik Sebanyak 14 Baris Seperti ini Atau Sesuai dengan Kelipatan 7 Jika teman-teman Untuk lebarnya ini Kurang Atau Ingin lebih Lebar lagi Nanti bisa ditambah SC bolak-baliknya Sesuai dengan Kelipatan 7 Nah sekarang Langsung saja Di sini kita akan Membuat Bondasi yang pertama Seperti biasa Di setiap Lubang tepi alas Masing-masing Kita isi dengan 2 SC Atau membuat Increase Langsung saja Untuk lubang tepi Alas yang ini Kita isi terakhir Kita masuk Di lubang selanjutnya Membuat SC Di setiap Lubang Sudah sampai Di lubang tepi Alas yang pertama Kita isi dengan 2 SC Lanjut Membuat SC Di setiap Lubang Seperti ini Lakukan Cara yang sama Memutar Jangan lupa Di setiap Lubang tepi Alas Selalu kita isi Dengan 2 SC Nanti kita Bertemu di lubang tepi Alas yang terakhir Ini akan Aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai Di lubang tepi Alas yang terakhir Kita isi dengan 2 SC Untuk alas dan Pondasi yang pertama Jadinya seperti ini Saatnya kita masuk Ke pondasi yang kedua Tapi sebelum itu Akan kita hitung dulu SC Memutar Miliknya Pondasi yang pertama ini Sudah genap Dengan Kelipatan 7 atau belum Jika belum Genap Dengan Kelipatan 7 Nanti bisa Kita ulangi lagi Untuk membuat Pondasi yang pertama Dan tadi Sudah sekalian Aku hitung Totalnya ada 112 SC Jika dibagi 7 sudah genap Tidak ada Sisa Langsung saja Disini kita Membuat Pondasi yang kedua Caranya Kita membuat SC Di setiap Lubang Seperti ini Untuk Pondasi yang kedua Di setiap Lubang tepi Alas Masing-masing Kita isi Dengan 1 SC Nah Ini akan Aku lanjutkan Terlebih dahulu Kita nanti Bertemu Di Pondasi Kedua Awal Sudah sampai Di Pondasi Kedua Akhir Untuk Alas Dan Pondasi Yang kedua Jadinya Seperti ini Sekarang Kita langsung Masuk Ke Motif Kita Slip Titch Di lubang Yang awal Membuat 3 Rantai Kita Anggap Sebagai DC Kemudian Kita lanjut Membuat DC Di setiap Lubang Nah Seperti ini Lakukan Cara yang Sama Memutar Kita nanti Bertemu Di 3 Rantai Yang awal Ini Ini akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Pondasi Ketiga Akhir Kita Slip Titch Di Tiga Rantai Yang awal Nah Seperti ini Saatnya Kita langsung Ke motif Membuat Tiga Rantai Kita Anggap Sebagai DC Kemudian Membuat Satu Rantai Sebagai Jarak Masuk Di lubang Yang sama Membuat Satu DC Setelah Itu Kita Skip Satu Lubang Kita Membuat Tiga DC Di setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC Seperti ini Setelah Itu Kita Membuat Tiga DC Together Kita Tahan Sudah Ada Empat Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Semua Serat Benang Kemudian Kita Skip Dua Lubang Membuat DC Satu Rantai Dan DC Di Sama Skip Satu Lubang Membuat Tiga DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC Setelah Itu Kita Membuat Tiga DC Together Sudah Ada Empat Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Semua Serat Benang Skip Dua Lubang Membuat DC Satu Rantai Dan BC Di Lubang Yang Sama Skip Satu Lubang Membuat Tiga DC Setelah Itu Membuat Tiga DC Together Sudah Ada Empat Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Semua Serat Benang Kita Skip Dua Lubang Membuat DC Satu Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Memutar Sampai Di Awalan Tiga Rantai Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Motif Terakhir Baris Pertama Kita Slip Titch Di Tiga Rantai Yang Awal Kita Slip Titch Di Lubang Rantai Lanjut Membuat Tiga Rantai Sebagai DC Membuat Satu Rantai Sebagai Jarak Masuk Di Lubang Yang Sama Membuat DC Setelah Itu Kita Membuat Empat DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC DC Masuk Masuk Di Lubang Rantai Membuat DC Satu Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Setelah Itu Kita Membuat 4 DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan 1 DC Masuk Di Lubang Rantai Membuat DC 1 Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Nah Seperti Ini Untuk Motif Yang Dihasilkan Lakukan Cara Yang Sama Memutar Sampai Di Awalan 3 Rantai Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Motif Terakhir Baris Kedua Kita Slip Titch Di 3 Rantai Yang Awal Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Sekarang Kita Masuk Di Baris Yang Ketiga Slip Titch Di Lubang Rantai Membuat 3 Rantai Sebagai DC Membuat 1 Rantai Sebagai Jarak Masuk Di Lubang Yang Sama Membuat 1 DC Kemudian Kita Membuat 3 DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan 1 DC Setelah Itu Kita Membuat 3 DC Together Kita Tahan Sudah Ada 4 Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Semua Serat Benang Skip 2 Lubang Masuk Di Lubang Rantai Membuat DC 1 Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Kemudian Membuat 3 DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan 1 DC Setelah Itu Kita Membuat 3 DC Together Atau 3 DC Yang Ditahan Sudah Sudah Ada 4 Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Semua Serat Benang Skip 2 Lubang Masuk Di Lubang Rantai Membuat DC 1 Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Seperti Ini Untuk Motif Yang Dihasilkan Lakukan Cara Yang Sama Memutar Sampai Di Awalan 3 Rantai Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sampai 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 Sudah Sampai Di Motif Terakhir Baris Ketiga Kita Slip Titch Di Tiga Rantai Yang Awal Nah Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Sangat Cantik Sekali Kita Masuk Di Baris Yang Selanjutnya Langsung Saja Kita Slip Titch Di Lubang Rantai Kemudian Membuat Tiga Rantai Kita Anggap Sebagai DC Membuat Satu Rantai Kita Anggap Sebagai Jarak Masuk Di Lubang Yang Sama Membuat Satu DC Lanjut Kita Membuat Empat DC Jadi Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC Masuk Di Lubang Satu Rantai Membuat DC Rantai Dan Satu DC Lanjut Kita Membuat Empat DC Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC Kemudian Masuk Di Lubang Rantai Membuat DC Satu Rantai Dan DC Di Lubang Yang Sama Nah Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Memutar Disesuaikan Dengan Tinggi Yang Diinginkan Kita Nanti Bertemu Di Motif Terakhir Baris Terakhir Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Motif Terakhir Baris Terakhir Kita Slip Teach Di Tiga Rantai Yang Awal Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Sekarang Langsung Saja Di Sini Kita Akan Membuat DC Memutar Kita Awali Membuat Tiga Rantai Kita Anggap Sebagai Satu DC Kemudian Kita Lanjut Di Lubang Satu Rantai Kita Isi Dengan Satu DC Nah Seperti Ini Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan Satu DC Memutar Kita Nanti Bertemu Di Tiga Rantai Yang Awal Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Tiga Rantai Yang Awal Kita Slip Stitch Nah Seperti Ini Untuk Motif Yang Dihasilkan Disini Kita Lanjut Membuat SC Memutar Kita Awali Membuat Satu Rantai Masuk Di Lubang Yang Sama Membuat SC Nah Disini Kita Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Lakukan Cara Yang Sama Memutar Kita Nanti Bertemu Di Baris Ketiga Atau Lima Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Bagian Tepi Alas Dan Sudah Sampai Di Baris Keempat Akhir Langsung Saja Disini Kita Slip Stitch Kemudian Kita Putuskan Benang Sisa Benang Ini Nanti Kita Rapikan Di Bagian Dalam Menggunakan Jarum Tapestry Untuk Alas Nanti Bisa Kita Beri Busati Supaya Lebih Kokoh Dalamnya Kita Beri Inner Dan Untuk Bibir Tasnya Disini Bisa Kita Pasang Resleting Nah Seperti Ini Untuk Badan Tasnya Sekarang Kita Akan Membuat Penutup Tas Nah Ini Akan Kita Simpan Terlebih Dahulu Untuk Badan Tasnya Kita Siapkan Benang Dan Hakpen Nah Langsung Saja Disini Kita Siapkan Benang Agak Panjang Ini Nanti Fungsinya Untuk Menjahit Di Bagian Badan Tas Langsung Saja Disini Kita Membuat Slip Note Setelah Itu Kita Membuat 25 Rantai 22 23 24 25 Disini Kita Sudah Membuat 25 Rantai Untuk Penutup Tasnya Ini Tidak Ada Ketentuan Jumlah Rantai Tidak Ada Kelipatan Jadi Bisa Disesuaikan Dengan Selera Teman Teman Untuk Panjang Rantainya Setelah Itu Kita Langsung Saja Masuk Di Lubang Rantai Kedua Dari Hakpen Kita Isi Dengan SC Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Sampai Di Ujung Rantai Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Nah Disini Kita Sudah Sampai Di Bagian Ujung Rantai Setelah Itu Membuat Satu Rantai Kita Balik Lanjut Membuat SC Bolak Balik Untuk Tingginya Bisa Disesuaikan Dengan Selera Teman Teman Nah Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Nah Disini Kita Sudah Sampai Di Bagian Baris Yang Terakhir Saatnya Kita Membuat Lubang Untuk Kancing Kancing Disini Kita Ukur Jarak Antara Lubang Dan Batas Untuk Menjahit Di Bagian Badan Tas Kurang Lebih Panjang Ada 8 cm Seperti Ini Langsung Saja Kita Kita Buat Satu Rantai Kemudian Kita Balik Lalu Setelah Itu Kita Membuat SC Di Setiap Lubang Sampai Di Lubang Kesembilan Kita Berhenti Seperti Seperti Ini Kemudian Membuat 6 Rantai Kita Skip 6 Lubang Membuat SC Nah Seperti Ini Ini Untuk Lubang Kancingnya Kemudian Membuat Satu Rantai Kita Balik Kita Membuat Dua SC Together Sebanyak Dua Kali Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Kemudian Masuk Di Lubang 6 Rantai Kita Isi Dengan 6 SC Lanjut Kita Membuat Kita Di Setiap Lubang Kita Sisakan 4 Lubang Untuk Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Membuat Membuat Rantai Kita Balik Kemudian Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Di Bagian Akhir Kita Sisakan 4 Lubang Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Membuat Satu Rantai Kita Balik Lanjut Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Lanjut Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Kemudian Kemudian Membuat 1 Rantai Kita Balik Lagi Membuat 2 SC Together Sebanyak 2 Kali Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Jangan Lupa Kalau Sudah Sampai Di Ujung Kita Sisakan 4 Lubang Untuk Membuat 2 SC Together Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Membuat SC Memutar Nanti Di Bagian Tepi Sini Kita Isi Dengan 2 SC Di Bagian Tepi Nah Langsung Saja Di Sini Kita Membuat SC Di Nah Lakukan Cara Yang Sama Memutar Kita Nanti Bertemu Di Awalan Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Bagian Akhir Kita Slip Stitch Nah Seperti Ini Untuk Penutupnya Kemudian Kita Putuskan Benang Nah Seperti Ini Sisa Benang Ini Nanti Kita Slip Slipkan Di Bagian Dalam Menggunakan Jarum Tapestry Dan Sisa Benang Ini Nanti Akan Kita Jahit Di Bagian Badan Tas Di Motif Baris Kedua Dari Atas Seperti Ini Contohnya Nah Jadi Di Sisi Kiri Kanan Dan Kiri Kita Beri Jarak Dua Motif Nah Seperti Ini Dan Kita Akan Jahit Di Bagian Motif Baris Kedua Yang Sini Seperti Ini Kemudian Nanti Kita Lipat Kemudian Jangan Lupa Nanti Kancingnya Kita Pasang Di Bagian Tengah 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 Nah Ini Akan Kita Jahit Sekalian Seperti Ini Nah Ini Akan Kita Jahit Terlebih Dahulu Nah Teman Teman Badan Tas Jadinya Seperti Ini Setelah Kita Jahit Bagian Penutupnya Kita Jahit Di Bagian Belakang Seperti Ini Di Baris Kedua Dari Atas Dan Berjarak Dua Motif Dari Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Seperti Ini Jika Kita Buka Nah Seperti Ini Untuk Bagian Dalam Alas Nanti Bisa Kita Beribu Sati Dalam Kita Beri Inner Dan Untuk Bibir Tasnya Disini Bisa Kita Pasang Resleting Dan Tadi Sudah Kita Kaitkan Untuk Ring Bulat Seperti Ini Dan Untuk Handle Seperti Ini Cara Pembuatan Handle Teman Teman Bisa Langsung Cek Di Bagian Kolom Deskripsi Link Sudah Aku Taruh Disitu Bagi Teman Teman Yang Penasaran Bagaimana Cara Membuatnya Ikuti Terus Videoku Dan Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Dan Komen Apabila Ada Salah Kata Dan Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh